Saudara seorang perempuan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diculik dan disiksa sekelompok orang di Malaysia diduga karena kasus utang-piutang korban dikurung dan mendapat tindak kekerasan dari para pelaku selama 10 hari. Sebuah video memperlihatkan seorang perempuan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara disiksa usai diculik sekelompok orang di Malaysia. Kami sengaja tak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Dalam video tampak, perempuan berinisial FF ini mendapati tindak kekerasan di beberapa bagian tubuhnya. Penculikan dan penyiksaan dialami korban selama 10 hari. Setelah dilaporkan dan diselidiki polisi, aksi penculikan ini dilatar belakangi kasus utang-piutang antara pelaku dengan suami korban. Melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap ibu FF dikarenakan suami dari ibu FF pernah meminjam uang senilai 53 ribu ringgit atau setara dengan 150 juta rupiah kepada pelaku dan sudah dibayarkan. Namun, berjalannya waktu sampai tahun 2023, pelaku menghitung utang dari suami ibu FF sudah sampai 1,7 M lebih. Bunga yang begitu besar, tentulah suami dari ibu FF tidak dapat membayarnya. Kejadian berawal dari korban FF yang melancong ke Malaysia untuk keperluan jasa titip barang pada 6 September. Satu hari sejak tiba di Malaysia, korban FF hilang kontak. Kesokan harinya, suami korban dikirim video penyiksaan sang istri oleh pelaku yang merupakan warga negara Malaysia. Kemudian pada 15 September, suami korban bersama tim pengacara kemudian berangkat ke Malaysia guna melaporkan kasus ini ke KBRI dan polisi di Malaysia. Dua hari kemudian, polisi di Raja Malaysia menangkap 13 pelaku di kawasan Penang dan mengevakuasi korban FF dari lokasi penculikan. Saat ini, kondisi korban membaik dan telah mendapat perawatan medis. Menurut rencana, dalam waktu dekat, korban akan kembali pulang ke tanah air. Sementara 13 pelaku penculikan dan penyiksaan terhadap korban kini telah ditahan oleh kepolisian setempat. Didi Sulki Vlitarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.